Wah, halo guys. Hari ini kita bakal pergi ke acaranya pabriknya Kera Tindeng di Supabumi. Di situ juga kita bakalan pergi bareng sama anak hierarki di visi lainnya nih guys. Wah, itu sih pasti seru banget sih. Kalian penasaran kan dengan keseruannya bakalan seperti apa? Langsung ikutin aja kita guys. Halo teman-teman. Pasti panderin kan kenapa pagi-pagi ini kita udah pada ngumpul terus lagi mau kemana? Jadi hari ini teman-teman dari RRQ mau berkunjung ke pabrik Kera Tindeng. Dan ini kita excited banget karena kita gak cuma bareng teman-teman dari RRQ aja. Tapi bersama dengan RRQ-Base atau para community dari fans RRQ. Pastinya seru banget. Mau tahu seperti apa? Ikutin terus. Let's go! Halo, kita sekarang semuanya udah di bis. Nah, kita sekarang sedang berjalan ke Sukabumi. Kira-kira estimasi ke Sukabumi 3 jaman lah. Nah, berhubung tadi berakannya pagi banget kan gue ngantuk banget. Nih, gue mau istirahat dulu ya. Bye-bye. Well, teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di pabrik Kera Tindeng Red Bull yang berlokasi di Sukabumi. Dan hari ini ada beberapa aktivitas yang bakal kita lakukan bersama teman-teman dari pabrik Kera Tindeng Red Bull. Kira-kira bakal ngapain aja. Langsung aja yuk kita masuk. Udah ditinggal sama teman-teman Natan Ciu lainnya. Ayo-ayo sini. Halo, teman-teman. Aku Anarki Jejemon. Aku disini mewakili dari teman-teman tim Anarkiu. Mau ucapkan selamat datang di pabrik Kera Tindeng Red Bull. Dan tentunya terima kasih juga untuk PT Asia Health Energy Beverage. Sudah mengundang kami dari teman-teman Natan Ciu untuk berkunjung ke pabrik Kera Tindeng hari ini. Nah, buat teman-teman. Kita hari ini ikuti terus perjalanannya di pabrik ini. Kita hampat pastinya. Dan belajar ke dalam lagi menit produk-produk Kera Tindeng. Nah, guys. Kita udah dikasih topi karena kita udah mau masuk ke pabriknya Kera Tindeng. Tapi sayangnya untuk alat-alat elektronik ataupun kamera itu tidak boleh kita bawa masuk. Dan kita harus mematuhi peraturan yang sudah diberikan. Karena kita juga tidak mau mengganggu jalannya proses pembuatan dari Kera Tindeng. Kalau gitu, kita pergi dulu ya. Sampai jumpa nanti. Nah, guys. Tadi itu kita udah keliling pabrik dari Kera Tindeng. Dan ternyata keren banget proses pembuatan Kera Tindeng itu. Banyak banget hal-hal yang udah di-automated secara otomatis. Sekarang kita mau masuk ke sesi tanya-jawab bersama representatif dari Kera Tindeng. Abis itu, makan siap. Stim Red Bull menang! Terima kasih banyak juga untuk PT Asia Health Energy Beverages. Sudah ngundang teman-teman dari Ara RQ hari ini. So, jangan lupa untuk subscribe ke channel Timara RQ. Dan sampai jumpa di next video. Bye! Kita pulang dulu. Kita disana itu dapet banyak pelajaran, cara-cara pengelolanya. Seru banget deh. Gokil sih. Terutama tadi pas jalan-jalan melingin pabrik, gue bisa ngeliat gimana cara pembuatan Kera Tindeng sama packing-nya. Udah gitu, terus ada banyak games menarik gitu. Asik sih, parah. Ya pasti seru. Ya, hevan banget. Terus bisa nambah wawasan juga sih. Asik deh pokoknya deh. Kita bisa band bareng. Bahkan kita juga jalan-jalan dengan tim RRQ itu cukup waw juga sih. Itu pengalaman yang baru gue alamin. Ini seru banget lah pokoknya. Untuk Kera Tindeng ke penggemar-pengemarnya. Ya, seru sih. Bisa ngeliat juga pas produksinya, terus tau sejarahnya. Tentang perusahaannya kayak apa. Terus ya, minigames itu juga seru sih. Rame banget. Dan disana itu kita belajar banyak banget tentang Kera Tindeng dari cara pembuatannya, packing, dan sampai istilahnya apa sih Kera Tindeng itu. Jadi lebih tau gitu loh apa itu Kera Tindeng. Dan kita juga ada banyak games juga disana. Kita suruh-suruhan bareng dan kita pokoknya ada nambah temen juga. Pokoknya seru banget lah disana pokoknya. Viva RRQ. 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 Viva RRQ.